Kami juga segera bergabung bersama dengan kami dari Konsekutif Pole Tracking Indonesia Mas Hanta Yuda yang juga sudah bergabung bersama kami Mas Hanta, selamat pagi Selamat pagi, Nafin Selamat pagi Mas Hanta Proses hari ini kita bisa menyaksikan banyak saja partai politik yang Excite sekali, excitement ya kita melihatnya ya untuk melakukan pendaftaran hari pertama tanggal pertama, bahkan jam pertama di sini Kita saat ini melihat partai Nasdem yang juga sudah bersiap dengan juga tadi ada informasi yang disampaikan oleh rekan kami yang mengikuti rombongan dan menyampaikan beberapa poin-poin dan juga konsolidasi Kalau menurut Anda bagaimana hal apa yang bisa Anda lihat tentunya dari momentum kali ini Mas Hanta? Ya, pertama kalau kita lihat dari partai Nasdem ya sekarang sedang proses pendaftaran terlihat bukan cukup tapi sangat siap untuk bertarung dengan berbagai macam infrastruktur partainya dan bahkan dibandingkan partai-partai lain misalnya kalau kita lihat kita tahu kita sadar betul semua partai ingin bertarung mendapatkan limpahan elektoral berupa kotel efek atau efek ekor jas dari penyelenggaran serempak pilpres dan pilek dimana Nasdem saya kira adalah partai yang pertama dengan tegas mengumumkan calon presidennya meskipun baru tiga nama itu juga menjadi salah satu rangkaian keseriusan dari partai ini untuk bertarung ya di dalam pemilu legislatif dan ini pemilu yang ketiga untuk yang ketiga kalinya diikuti oleh partai ini jadi kalau kita perhatikan semakin siap ya semakin confident confident untuk bertarung sehingga banyak hal yang menarik yang bisa kita tarik dari semua partai termasuk Nasdem misalnya ini salah satu partai tidak banyak partai yang hari ini trendnya terus naik saya lihat kalau dibuat grafiknya yang sudah ikut memilu dua, tiga, atau empat kali di era reformasi ada dua partai yaitu Gerindra yang kedua Nasdem itu trendnya naik nah itu kalau diperhatikan trend naik ini berkaitan juga dengan berbagai macam strategi figurnya, capresnya yang membedakan tentu Gerindra karena ketua umumnya maju sebagai calon presiden jadi ada efek ekor jas yang memang apa dikapitalisasi ada dampak itu yang cukup besar sementara Nasdem itu belum besar dari sisi ini sehingga cara membacanya justru ini peluang perolehan yang cukup signifikan didapatkan oleh Nasdem dalam pemilu 2014-2019 itu masih minus masih minus faktor capres sebenarnya kalau kita perhatikan faktor capresnya Pak Jokowi yang didukung oleh Partai Nasdem saya bicara lebih detail tadi yang disampaikan oleh Pak Fim faktor itu juga saya kira kita tahu Nasdem tidak mendapatkan berkah elektoran begitu besar ketimbang PDI Perjuangan dan orang tahu bahwa publik tahu pemilih sangat mahkum bahwa Pak Jokowi capres yang didukung oleh Partai Nasdem pada saat itu adalah berwarna merah partainya ada PDI Perjuangan sehingga yang paling usaha mendapatkan dampak tentu PDI Perjuangan nah artinya kalau dilihat dari sisi optimis dari sisi Nasdem di 2024 mendatang mestinya partai ini sangat besar kalau misalnya tepat mendapatkan figur capres yang bisa dicangkupkan magnet elektoralnya itu kepada Partai Nasdem jadi ada berbagai variable yang kemarin menjelaskan mengapa Partai Nasdem 2012 kita tahu baru pertama ikut pemilu sudah cukup signifikan mendapatkan suara 8 sekian juta dengan 35 kursi kemudian 2019 naik cukup signifikan kalau dilihat dari peran suaranya itu perorannya 50% kenaikannya menjadi 12 sekian juta dengan 59 kursi lebih dari 10% kekuatan di parlement nah faktor ini selain faktor Partai Nasdem mesin partainya kadernya ketua umumnya Pak Suriaparun seterusnya itu satu variable variable yang kedua adalah faktor strategi menentukan calegnya magnetan calegnya kalau diperhatikan itu juga menarik nah yang ketiga kalau itu ditambahkan dengan faktor Capres saya kira partai ini mendapatkan saya kira prospek elektoralnya cukup cerah kalau tepat mengambil keputusan Capres yang kemudian bisa memberikan dampak secara langsung kepada Partai Nasdem begitu Mas Santa kalau kita secara visual itu ada yang berbeda kalau saya bandingkan Nasdem dengan beberapa partai lain misalnya dari ketokohannya kita melihat untuk Partai Nasdem ini ada kemudian beberapa pengurus perempuan juga nampak beberapa di sini kemudian juga sosok yang lebih muda mudi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di partai lain nah apakah ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk bahwa confidence yang sangat tinggi bagi Nasdem bahwa kami siap meskipun saat ini pun kita juga dipaparkan oleh beberapa partai-partai baru iya iya betul saya mulai dari yang tadi tantangan partai-partai baru jadi cerupnya yang diperbutkan kuenya kan tetap sama kalau partai baru semakin banyak datang berarti kan itu tidak menambah jumlah kursi di DPR persentase tetap 100% artinya semua partai tidak hanya Nasdem punya tantangan kedahadiran partai baru tetapi di saat yang sama itu tidak otomatis kemudian partai-partai lama kemudian bisa tergerus sepulauan suaranya kalau memiliki strategi yang tepat kesiapan seperti disampaikan nah yang menariknya figur utama di partai yang ingin menjawab poin apa yang pertama yang disampaikan oleh Mas Martin tadi yang pertama dari partai Nasdem ini ketua umumnya itu punya ada figur yang tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden itu poinnya dan figur-figur seperti Pak Suryapalu kemudian kalau PDP itu Ibu Megawati itu figur-figur yang kuat sekali mengakar di dalam internal partainya sehingga konsolidasi soliditas partai itu aman stabil karena tantangan partai itu kan biasanya di stabilitasnya dan itu tantangan seperti partai Golkar dalam era reformasi itu kan dinamikanya sangat kencang nah saya ingin mengatakan partai Nasdem seperti PD Perjuangan juga itu punya figur yang kokoh di dalam dia mengakar sekali kemungkinan terjadinya faksionalisme yang menajam kubu-kubu yang saling melemahkan yang saling bertarung di dalam menggunting dalam lipatan itu kecil terjadi dan itu menyebabkan mesin partainya berjalan efektif saya ingin jawab itu satu itu yang kedua figur-figur ini juga menjulang di luar menjulang di publik cukup dikenal tapi menariknya mereka-mereka beliau-beliau ini ketua umum-ketua umum yang saya kasih contoh tadi tidak menjadi calon presiden nah variable ini saya kira juga menarik apa yang disubstitusi oleh partai Nasdem ketua umumnya tidak mencapreskan tidak menjadi caleg ada tokoh-tokoh caleg tadi seperti Maffin katakan dari tokoh-tokoh muda anak muda kemudian selingkernya si muda milenial tadi perempuan seterusnya tokoh-tokoh publik para mantan kepala daerah yang populer publik figur yang populer seterusnya nah ini ditransformasikan figur yang tadinya orang berpikir bahwa figur itu seperti dulu Partai Demokrat Pak SBI berpaku pada satu figur saja tetapi Nasdem mentransformasikannya dengan banyak figur figur-figur lokal figur-figur daerah yang mereka ini punya basis suara basis pendukung di daerah nah itu juga bisa dibaca saya kira contoh bagi semua partai menyiapkan caleg itu dengan serius karena pertarungan sesungguhnya di partai politik itu kan bukan sekedar perlukan suara tapi akhirnya konversi menjadi kursi nah itu juga yang menyebabkan mengapa persentase Nasdem itu persentase perolehan suaranya 9% tapi setelah dikonversi menjadi kursi lebih naik lagi 10,26% hampir 10,5% itu menunjukkan juga kekuatan persebaran tentu Dapil tapi di sisi yang lain ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor figur yang mendorong mengkapitalisasi suara jadi saya ingin mengambil kesimpulan kekuatan utama Nasdem kemarin kemudiannya bukan faktor kotel efek dari capres tapi lebih pada calegnya yang lebih kontributif selain tentu figur ketua umum tiga faktor mesin partai jadi ini nah kembali ke pada figur caleg dan figur-figur tokoh tadi seperti Marvin katakan ada perempuan muda nah dua ini adalah segmentasi pemilih kita dalam demografi pemilih Indonesia itu terbesar lumbung suara nasional Indonesia itu pemilih milenial pemilih muda ditambah pemilih pemula itu jumlahnya sangat besar separohnya menentukan yang kedua adalah pemilih perempuan jadi dua kunci ini yang ingin bertarung di pemilih legislatif maupun yang ingin bertarung dalam pilkada bahkan pilpres dua variable ini menentukan saya kira itu cukup jeli ya tepat diambil oleh partai Nasdem untuk munculkan tokoh-tokoh perempuan tokoh-tokoh muda yang memiliki basis dan tentu nanti harus diikuti dengan kerja-kerja politik yang tepat berbasis pada data dan strategi yang tepat pula jadi itu juga bagian dari kesiapan tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi ya dari partai-partai seperti Nasdem yang sudah menyiapkan berbagai macam nama tadi ya saya kira nanti diikuti ujungnya selain kepengurusan adalah wajahnya itu teras utama dari sebuah partai politik itu adalah nanti komposisi calegnya masanda ini kalau bisa dikatakan ceruk partai Nasdem sudah cukup kuat tapi apakah itu cukup untuk kemudian menjangkau sampai ke tingkat grassroots baik itu dari sisi ketokohan ataupun juga profil dari sang sosok-sosok daerah ini ya kontensinya besar tetapi saya kira Nasdem sebagai partai perlu pembaruan strategi perlu rebranding lagi karena penyegaran dalam politik itu kan karena selalu dinamis sama dengan peta politik polisi itu sama dinamisnya dengan fluktuasi dinamika tren perdaku pemilih Marvin jadi harus disiapkan soal itu dan saya kira Nasdem ini mentalnya kan berdirinya itu kan mental partai pemenang saya tidak berlebihan mengatakan partai ini pantas untuk confident untuk terpercayai kenapa? juga kan ikut pemilu dia kan trennya naik langsung signifikan biasanya ada partai yang belum lolos kemudian turun lagi di 2014 kemudian dapat suara signifikan kemudian 2019 naik signifikan bisa dikatakan kelompok pemenang dalam pilek dalam pilpres itu menang dua kali bersama Pak Jokowi bersama koalisinya tentunya itu di pilpres juga menang artinya memang partai pemenang dan yang ketiga kalau dibuka data pilkada saya sementara itu memenangkan dalam koalisi pilkada itu 132 diantaranya ada empat bahkan lebih pemilihan gubernur yang saya tahu gubernur Jawa Barat Perkirpisi Persaar gubernur Jawa Timur kemudian di Kalimantan itu ada Kalimantan Barat dan sebagainya terakhir 2020 itu kadernya sendiri di Sulawesi Tengah memenangkan pemilihan gubernur artinya wilayah-wilayah strategis yang diambil oleh Nasdem bahkan kalau kita ingat di Jawa Barat itu yang pertama yang mendukung itu partai Manasdem ini adalah biasa menjadi pionir dia menjadi penggagas utama dalam membantu koalisi sama sekarang kalau diperhatikan dengan dinamika pilkres koalisinya kan kita lihat gondang dia seperti sedang berupaya membutuhkan koalisi sendiri nah karena itu tidak berbiasa ingin mengatakan bahwa partai ini partai Nasdem ini memiliki peran yang cukup strategis dalam peta konserasi politik nasional kita maupun di daerah nah itulah yang menyebabkan mental mereka partai ini seolah-olah ingin terus menjadi pemenang nah tetapi di saat yang sama saya kira setiap pemilu punya tantangan yang berbeda petanya mulai berbeda pesertanya bertambah sehingga tadi saya ingin menjawab pertanyaan Marvin tadi di 2019 iya 2019 iya 2024 adalah ada variable 1 capres nanti ada capres-capresnya nah itu harus tepat partai Nasdem mengambil calon presiden mana yang pertama diproyeksi akan memenangkan pertarungan itu satu yang kedua bagaimana kejelian membaca si capresnya itu memberikan dampak elektoral dimana Nasdem memiliki berkah sehat elektoral karena kalau menang saja kemudian capres-capresnya tidak terasosiasi kuat tidak punya brand connection dengan partai Nasdem figur itu juga saya kira tidak akan mendapatkan brand secara signifikan nanti dari kotel efek itu jadi harus tepat menang kemudian juga dia terasosiasi kuat dengan partai Nasdem dari sisi capres karena ini kan serempak yang kedua tadi yaitu soal caleg-calegnya nah ini juga saya kira jangan ditinggalkan tradisi ini kekuatan partai Nasdem sebelumnya itu kan ada figur mantan kepala daerah publik figur toko publik ini harus betul-betul di branding kekuatannya itu kalau dalam pertarungan di tangan kanan kita harus kuat datanya akurat datanya akurat di tangan kiri harus strategi yang tepat nah itu yang saya kira yang menjadi pegangan Nasdem beberapa partai yang betul-betul serius menyiapkan proses kontestasi politik jadi modalitas inilah modalitas kemenangan di pilek dan sebelumnya itu kan menyebabkan mental kita saja kalau bertarung kalau selalu menang kalau dipertahankan terus itu trennya juga grafiknya kan naik kalau kita perhatikan coba ada partai beberapa partai karena mungkin sudah lama ya ada yang sempat naik kemudian turun itu kalau kita perhatikan ada beberapa partai misalnya saya kesontok partai demokrat partai demokrat itu tren perjalanan elektoralnya jejak elektoralnya seperti kurva 7% kemudian menjadi pemenang pemilu 20% di era Pak SBI puncaknya menjadi calon presiden kemudian turun itu seperti kurva nah kedalikannya ada partai pemenang pemilu PD Perjuangan itu seperti kurva terbalik kurva terbalik pemenang di tahun 99 kemudian anjrok cukup kuat ya di tahun 2024 kalau saya salah kemudian 29 nah kemudian sekarang lagi naik tren era Pak capesnya Pak Jokowi jadi seperti kurva terbalik ada partai Golkar peran kursinya itu trennya gak turun meskipun ya landai tapi sempat turun kemudian landai trennya kalau dilihat jejak elektoralnya dari pemilu 99 tempat pemenang 2024 tapi kemudian lagi turun sedikit peran kursinya landai turun dan stagnan nah ada Gerindra dan partai Nasdem sebenarnya itu trennya naik kalau dilihat titik-titik kita bikin itu trennya tren elektoralnya itu naik nah dua partai itu yang membedakan saya ingin ini data ya basisnya partai Gerindra itu memang didongkrak oleh faktor Pak Prabowo seperti dulu Demokrat dan Pak SBI nah sementara Nasdem kan belum ada figurnya yang betul-betul misalnya ada capres yang kuat oh ini Nasdem itu yang belum saya kira menjadi peluang kerugus tantangan bagi Nasdem ke depan untuk memainkan strategi itu kita ikuti lebih lanjut juga bagaimana saat ini proses yang berlangsung di KPU dan juga kita melihat bagaimana tentunya strategi-strategi yang akan ditempuh Harbi Tangdu Mas Santa kita akan kembali usai judah pemirsa terima kasih